Shalom saudara aku, sekali lagi shalom Apa kabar bapak ibu saudara aku yang terkasih? Luar biasa? Haleluya, beri kemuliaan bagi alam kita Kami undang bapak ibu dan jemaat boleh menambil posisi tempat duduk lebih depan dulu Nanti biar yang datang belakangan mengisi bangku yang di belakang Ya saat ini kita bersyukur, kita boleh ada sampai saat ini, di tempat ini Itu semua bukan karena kuat, hebat, gegah kita bapak ibu Tetapi itu semuanya oleh karena kasih yang mendanak berat Tuhan di dalam kehidupan kita Ada amin bapak ibu Amin Baik bapak ibu, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa Alah yang bertakta di dalam kerajaan surga dan diri dengan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Bapak Kami membawa tubuh, roh, jiwa, dan roh ke kehidupan kami Bapak Bahkan seluruh Bapak yang kami punya, kami taruh ke dalam tangan pengasihanku ya Bapak Karena semuanya Bapak berasal daripada engkau Dan hanya engkau Allah yang patut dibuji dan disubah Dan pada saat ini Tuhan, ini kami anak-anak berdua di tempat ini Bapak Di PDMNC ini Bapak Kami akan Bapak memuji dan memulai kenama Bishurga Tuhan ini awal ibadah kami Bapak Pertengahan sampai selesai Tuhan Engkau tutup bungkus Bapak kehidupan kami Bapak Tempat ini Bapak Dengan kuasa darah Yesus yang kudus Bapak Agar ibadah ini Bapak Boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapak Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Ini seluruh kehidupan kami Bapak Ibadah ini kami mulai Hanya di dalam nama Yesus Bapak Kami berdoa dan mengucap syukur Yang percaya bersama-sama katakan Nama kami Kita percaya Bahwa kasih Tuhan Yang membuat kita boleh ada di tempat ini Bukan dengan harpa yang kita punya Tuhan memandang kita Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yang melayakkan kita Yang telah menembus kita di kayu salim Dan biarlah Tuhan menemukan kita Kita boleh memiliki hati hamba Di saat kita memiliki hati sebagai hamba Kita boleh memulihkan nama Tuhan Sebab bagi dia Sebab bagi dia lah Segala puji dan hamba Mari saudaraku kita akan puji Karya terus Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesusku Yesusku Pujian Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tidak ada yang pernah berubah Kasihku kepadamu Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkan ku Pengorbananmu yang selamatkan ku Pengorbananmu yang selamatkan ku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalammu Dalammu Katakan Yesusku Yesusku Tidak ada yang pernah berubah Kasihku kepadamu Tidak ada yang pernah berubah Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkan ku 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 Ajar ku berdiam, kau bergabung di hatimu Disana ku membalik, temukan cintamu Disana kau menanti, tu bawa ku lagi Tersenuh tu damai, damai yang sejati Oh, tu damai, kau bergabung di hatimu Sekali lagi, saudara-saudara, katakan Oh, ila itu Hey, hidupku, hanyalah untukmu Sebenap hatiku takut, akan terbaikanku Dan apaku, mencintakan, mencintakan kasihmu Ajar ku berdiam, dekat di hatimu Oh, bisa aku membalik, temukan cintamu Bisa kau membalik, tu bawa ku lagi Tersenuh tu damai, damai yang sejati Sama-sama kita katakan Oh, ku dapat harimu Sekali lagi, saudara-saudara Sebenap hatiku takut, akan terbaikanku Dan apaku, mencintakan Ajar ku berdiam, dekat di hatimu Sama-sama kita katakan Kirukuh, kirukuh Hanyalah untukmu Sebenap hatiku takut, akan terbaikanku Dan apaku, mencintakan Mencintakan kasihmu Ajar ku berdiam, dekat di hatimu Ajar ku berdiam, dekat di hatimu Ajar ku berdiam, dekat di hatimu Beri kemampuan yang lagi Cuma ada yang dikasih Tuhan Saya bersihkan duduk kembali Saudara ku Jikalau Tuhan tadi Telah menembus kita Karena pelanggaran Dan dosa-dosa kita Dan kita meminta Kepada Tuhan Agar Tuhan mengejarkan kita Di yang dihadirannya Dan saat ini Saya mau sedang minta Jangan pernah menyesal Menyesal untuk mengikuti Yesus Karena Dia Tuhan jurus selamat kita Ada amin Bapak Ibu Haleluya Dia di akhir hayat hidup kita Kita mulai menemukan Maha kota kehidupan Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk menerimkan hati dan Tuhan Sebelumnya kita akan puji Maha kota kehidupan Tak akan pernah ku sesali Meniri Yesus Sepanjang hidupku Maha kota kehidupan 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 Ku sesali Ku sesali memiring Maha kota kehidupan Maha kota kehidupan Maha kota kehidupan Berapapun harga Yang harus ku bayar Bukan tetap sejarah Sama-sama katakan Kau nyari Memasihimu Melihimu Semu hidup Bukan tetap Ku pengang jenuh Sampai ku dapat Kota kehidupan Melayani Mengasihimu Mengirimu Mengirimu Seumur Mengirimu Kota kehidupan Shalom Kemuliaan bagimu Di tempat yang Maha tinggi Ya Abah Terima kasih atas Pemeliharaan Lipaan berkat Dan anugerah Serta karuniamu Sehingga Kami semua dapat Hadir disini Sebagai buah karya Dan campur tanganmu Untuk memanggil kami Semua bersekutu Dalam ibadah Persekutuan Doa MNC Center Sebentar lagi Kami akan membaca Dan merenungkan Firmanmu Tolong kami Ya Bapak Pakailah hambamu ini Mohon hikmat Karunia Dan perkenanmu Untuk menyampaikan Firmanmu Agar setiap Membaca Firmanmu Merenungkan Dan menyampaikannya Dalam kotbah Siang ini Hanya suaramu Yang keluar dari Hikmat dan karuniamu Yang bekerja Diam dan Heningkan suara-suara Lain Kecuali hanya Suaramu Yang kami dengar Ya Tuhan Mampukan juga Kami untuk Membuka hati Dan pikiran kami Karunia Kanlah hikmat Dan pengertianmu Agar kami Dengan mudah Menyerap Memahami Dan melaksanakan Firmanmu Serta kehendakmu Dalam kehidupan kami Sehari-hari Mohon hadirkan Rokudusmu Ya Bapak Berfirmanlah Ya Tuhan Kami siap Membaca Dan mendengarkan Suaramu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Salam 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 sejahtera Buat Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Pagi ini Ya kita akan Mendengarkan Tema Kotbah Dengan Temanya Yesus datang Untuk menyelamatkan Kita semua ya Bukan untuk Menghakimi Yaitu sesuai Yohanes 3 ayat 17 Namun demikian Kita akan Membaca Firman dari Yohanes 3 Ayat Ayat dari 16 Sampai dengan 21 Saya akan Membacakan Firman Pertama Ya selanjutnya Saudara Saudari terkasih Membacakan Ayat selanjutnya Dan ayat yang terakhir Nanti kita baca bersama Yohanes 3 Ayat 16 Sampai dengan 21 Karena begitu Besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Supaya Setiap Orang yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Barang Siapa Percaya Kepadanya Ia Tidak Akan Dihukum Barang Siapa Tidak Percaya Ia Telah Berada Di Bawah Hukuman Sebab Ia Tidak Percaya Dalam Nama Anak Tunggal Allah Sebab Barang Siapa Berbuat Jahat Membenci Terang Dan Tidak Datang Kepada Terang Supaya Perbuatan Perbuatannya Yang Jahat Itu Tidak Nampak Kita Bersama Sama Ayat 21 Tetapi Barang Siapa Melakukan Yang Benar Ia Datang Kepada Terang Supaya Menjadi 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 Nyata Perbuatan Perbuatannya Berbahagialah Orang Yang Setia Mendengar Dan Melakukan Firman Tuhan Dalam Hidupnya Hosh Yana Salam Salam Jemaat Terkasih Sebelum Saya Lanjutkan Kutbah Siang Ini Yang Pertama Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Undangan Dari Apa Namanya Persekutuan Doa MNC Center Kemudian Selanjutnya Karena ini Kali pertama Saya Melayani Di MNC Center Di Persekutuan Doa MNC Center Jadi Saya Ijinkan Untuk Memperkenalkan Biri Saya Secara Singkat Nah Ini Perkenalan Singkat Saya Jadi Silahkan Mungkin Dibaca Saya Kolonel Jeremia Kemudian Status Kawin Anak Dua Seharusnya Sebiaknya Tadinya Istri Saya Mau Hadir Karena Ada Kesibukan Dia Gak Jadi Hadir Saya Pendidikan Akmil Atau Akabri 93 Jadi Basic Saya Awalnya Bukan Dari Sekolah Pendeta Awalnya Jadi Saya Lettingnya Pangdam Pangdam Jaya Itu Apa Majen Hasang Itu Letting saya Kemudian Jabatan saya Saat ini Perwira Menengah Khusus Mabes Angkatan Darat Saya Mantan Atas Pertahanan RI Di Vietnam Kemudian Kepala Bidang Politik Pertahanan Keamanan Internasional Dan Apa Namanya Masa Dinas Saya Dua Pertiga Dari 31 Tahun Ini Lebih Banyak Di Dunia Intelijen Tetapi Dari Dunia Intelijen Yang Membuat Saya Harus Lahir Kembali Jadi Lima Tahun Terakhir Ini Saya Pakai Waktu Saya Untuk Saya Sekolah Teologi Dari S2 Sampai S3 Demikian Pelayanan Saya Sebagai Majelis Saya Di POP Lentengagung Ya Bertanggung jawab Ordi Sebagai Pendeta Gerija Kristen Protestan Injili Indonesia Dosen Tamu Di STT Jepri Stikip Beberapa Pelayanan Apologetik Grup Komunitas Moderasi Dan lain Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Perkenalan Singkat Jadi Sebelum Saya Masuk Ke Kotbah Tadi Bertemu Pertama Kali Sama Bu Inge Saya Menyampaikan Beberapa Ayat-ayat Firman Tuhan Yang menjadi Moto Bagi Kebangkitan Kebangunan Saya Untuk Lahir Kembali Itu Nanti Bisa Ibu Inge Share Jadi Tidak Usah Terlalu Banyak Saya Sampaikan Disini Prinsipnya Adalah Kepahitan Kepahitan Dan Kemudian Pergumulan Pergumulan Yang Pernah Saya Alami Dan Menjadi Satu Batu Sandungan Itu Membuahkan Saya Saya Harus Sadar Dan Saya Harus Kembali Kepada Jalan Yang Seperti tadi Worship Leader Sampaikan Kita Harus Bayar Mahal Kita Harus Bayar Tuntas Untuk Ikut Dengan Tuhan Kita Yesus Kristus Jadi Disini Saya Sampaikan Bahwasannya Setelah Itulah Saya Mengikut Tuhan Pertama Yang Saya Pakai Masmur 118 Berlindung Pada Tuhan Janganlah Percaya Sama Manusia Amsal 1 Ayat 7 Takut Takut Tuhan Itu adalah Permulaan Dari Pengetahuan Tetapi Orang Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikan Dan Masih Banyak Yang lain-lainnya Termasuk Yang terakhir Tadi Saya berikan Bu Ingat Roma 12 Ayat 16 Intinya Kita Tidak usah Berpikir Yang Muluk-muluk Yang Tinggi-tinggi Pikirlah Perkara-perkara Yang Sederhana Tuhan Sudah Mengingatkan Kita Kita Itu Tidak Pandai Karena Kepandian Kita Pengetahuan Kita Dan Sebagainya Di dunia Ini Terbatas Oke Selanjutnya Sebelum Masuk Ketema Hari Ini Yaitu Tuhan Kita Datang Ke Dunia Ini Untuk Menyelamatkan Bukan Menghakimi Saya Mau Menyampaikan Satu Apa Namanya Update Mungkin ya Berita Yang Saya Yakin Itu Adalah Domain Core Business I Use Yang Namanya Berita Selalu Update Yaitu Di antaranya Yang terkait Dengan Hal-hal Yang Kadang-kadang Membuat Kita Cemas Hal-hal Yang Mengancam Dari Kita Dengar Informasi Berita Mulai Dari Perkembangan Dunia Regional Gak Masuk Berita-berita Yang ada Di Dalam Negeri Perkembangan Berita Di Bulan Ini Masuk Tetapi Belum Menunjukkan Tanda-tanda Untuk Selesai Sementara Perang Yang Lalu Antara Rusia Ukraina Juga Demikian Sudah Kurang Lebih Dua Tahunan Dua Tahun Tepatnya Di Februari Kalau 14 Februari Bulan Kemarin Tepat Dua Tahun Nah Situasi Situasi Seperti Ini Mungkin Kita Yang Jauh Dari Tempat Konflik Itu Seakan Nggak Ada Apa Namanya Itu Nggak Ada Ngaruhnya Nggak Ada Dampaknya Padahal Kita Sudah Lihat Bersama Dalam Lingkungan Kita Beberapa Bulan Yang Lalu Demo 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 Yang Terkait Apa Namanya Itu Protes Protes Terhadap Kondisi Yang Ada Seperti Apa Namanya Membuat Kadangkala Kita Itu Khawatir Contohnya Misalnya Yang Berdampak Kepada Masalah Perekonomian Yang Berdampak Kepada Masalah Sosial Adanya Boykot Adanya Penolakan Di sana Sini Inflasi Yang Terjadi Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Kabar-kabar Berita-berita Yang kita Dapatkan Dari luar Kemudian Bagaimana Berita Yang Terjadi Di dalam Negeri Kita Ini Nggak usah Jauh-jauh Yang Di seputaran Jabodetabek Kira-kira Seminggu Dua Minggu Inilah Kita Mendengar Ada Berita Yang Namanya Seorang Ibu Kandung Apa Namanya Membunuh Menusuk Anaknya Sendiri Yang Berusia 5 tahun Dalam Kondisi Yang Sedang Tidur Bagaimana Kita Bisa Berpikir Secara Sehat Secara Akal Sehat Darah Dagingnya Sendiri Itu Ditusuk Sampai 20 kali Dengan Apa Namanya Alasan Katanya Mendengar Satu Bisikan Gaib Ya Itu Yang Terjadi Di Bekasi Kemudian Setelah Itu Ada Kejadian Lagi Di Apartemen Penjaringan Bagaimana Satu Keluarga Itu Bunuh Diri Ya Kan Bunuh Diri Dengan Menerjunkan Dirinya Dari Lantai 20-an Ini Contoh Contoh Sekelumit Bagaimana Apa Namanya Kita Patut Perhatikan Manusia Ternyata Demikian Rentan Demikian Mudahnya Dibawa Bisikan Gaib Dibawa Tekanan Pergumulan Sehingga Harus Mengajak Satu Keluarga Untuk Bunuh Diri Padahal Dipilih P1 Ayat 21 Kita Sebagai Pengikut Kristus Hidup Untuk Kristus Apalagi Lanjutannya Ya Mati Adalah Mati Adalah Untuk Iya Kan Bagaimana Kalau Kita Tidak Siap Hidup Ya Karena Mendengar Bisikan Gaib Kita Bunuh Dara Daging Kita Kita Tertekan Dengan Pergumulan Mungkin Finansial Utang Atau Apa Dan Sebagainya Apapun Motifnya Kemudian Mengajak Satu Keluarga Mati Bersama Berarti Dia Tidak Siap Hidup Dia Tidak Siap Untuk Hidup Untuk Kristus Dia Hanya Siap Mati Untuk Pergumulannya Dia Bukan Untuk Kesaksiannya Kristus Jadi Mati Tidak Beruntung Iya Mati Malah Meninggalkan Kesusahan Keprihatinan Kedukaan Yang Dalam Kenapa Kok Ini Bisa Terjadi Mari Kita Renungkan Kedalam Diri Kita Masing Masing Saya Yakin Kita Masing Masing Punya Beban Punya Masalah Ya kan Walaupun Mungkin Mohon maaf Tadi Saya Nyampaikan Bu Ingat Sama Bu Eva Kan Keren Banget Kantornya MNC Ini kan Inews Ini Itu Tidak 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 Bisa Menampilkan Saya Yakin Di antara Kita Masing-masing Pasti Ada Pergumulan Ya Tetapi Jangan Khawatir Tadi Kan Tadi Dividim Satu Ayat 21 Dikatakan Hidup Untuk Kristus Mati Adalah Untung Kenapa Demikian Tadi Back to Tema Tadi Kan Tuhan Yesus Datang Untuk Menyelamatkan Ya kan Menyelamatkan Kita Semua Manusia Di dunia Ini Bukan Untuk Menghakimi Kenapa Kita Harus Menghakimi Diri Kita Sendiri Kenapa Kita Harus Menghakimi Anak Kandung Kita Tadi Anak Kandung Tadi Seorang Ibu Yang Harus Bunuh Kenapa Harus Menghakimi Seorang Kepala Keluarga Memimpin Terjun Bebas Dari Lantai 20-an Itu Semua Kan Manusia Yang Menghakimi Diri Bukan Tuhan Selanjutnya Sebelum Mas Kembali Lagi Ketema Walaupun Itu Ada Kaitannya Semuanya Ada Satu Ilustrasi Cerita Perdebatan Antara Dua Manusia Yang Satu Pengikut Atheis Mungkin Sudah Ada Yang Pernah Dengar Yang Satu Pengikut Kristus Nah Inti Perdebatannya Pasti Kita Sudah Bisa Tebak Sudah Bisa Tebak Sang Atheis Ini Tidak Pernah Percaya Kalau Tuhan Itu Ada Ya Kira-kira Kalau Orang Sudah Bebal Tegar Tengkuk Keras Kepala Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Pada Dua Ayat Firman Yang Saya Sampaikan Tadi Bagaimana Dia Takut Sama Tuhan Kan Tadi Dia Misal Satu Ayat Tujuh Dikatakan Takut Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan Bagaimana Dia Mau Bisa Dapat Pengetahuan Kalau Dia Tidak Takut Sama Tuhan Tuhan Tetapi Orang Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikan Ini Kadangkala Menjadi Satu Persoalan Pada Diri Kita Kita Kembalikan Ke Diri Kita Masing Masing Silahkan Kita Yang Paling Tahu Diri Kita Kita Pasti Mungkin Pernah Atau Mungkin Suatu Kali Mengalami Itu Saya Suatu Kali Saya Harus Akui Secara Jujur Mungkin Kira-kira Satu Dua Tahun Yang Lalu Pelayanan Ketika Suatu Kali Saya Diingatkan Sama Rekan Pelayanan Pak Nanti Kalau Maju Jangan Menyampaikan Firman Baca Lewat HP Tapi Lewat Pake Buku Alkitab Saya Berdebat Tuh Firman Tuhan Itu Tetap Firman Tuhan Itu Hanya Sarana Dalam Bentuk Buku Ada Di HP Karena Sekarang Kemajuan Teknologi Firman Tuhan Adalah Segalanya Bukan Karena Mahananya Jaman dulu Pertama Kali Firman Tuhan Itu Tidak ada Dalam Bentuk Buku Ketika Saya Habis Mendebat Seperti Itu Kemudian Di Dalam Diri Saya Saya Sombong Sekali Saya Sombong Sekali Saya Ngerti Yang dimaksudkan Akhirnya Tuhan Mengingatkan Saya Eh Kamu jangan Mentang-mentang Gak mau Guliah Teologi Terus Terus Merasa Kau Paling Hebat Paling Benar Siap Tuhan Dalam Diri Saya Tentara Kan Gitu Siap Tuhan Langsung Oh iya Maaf Ya Saya Bawa Kitab Tapi Yang Terpenting Yang Saya Mau Sampaikan Jujur Saja Alkitab Itu Saya Sudah Pakai Kacar Rata Yang Plus Itu Itu Pun Sulit Untuk Saya Baca Sampai Sekarang Kalau Saya Alkitab Kalau Baca Pakai Kacar Rata Jari Saya Harus Nunjuk Karena Khawatir Lewat Nah Ini Masalahnya Problemnya Sebenarnya Itu Tapi Saya Mau Nyampekan Nggak Nyampe Nah Kembali Kepada Perdebatan Dua orang Antara Ateis Dan Pengikut Kristus Ini Berapa Kali Sang Pengikut Kristus Ini Berupaya Untuk Menjelaskan Dengan Berbagai Mungkin Cara Sampai Sampai Mungkin Konsultasi Kebelakang Dan Sebagainya Mencari Yang Punya Pengetahuan Teknologi Yang Cukup Untuk Menyampaikan Bagaimana Supaya Sang Ateis Ini Percaya Kalau Tuhan Itu Ada Pada Akhirnya Pada Saat Buntu Mungkin Itu Jalan Mati Akal Dia Berseloroh Intinya Begini Ya Sudah Kalau Kamu Nggak Percaya Ya Itu Hakmu Tapi Persiapan Kamu Celaka Tuhan Itu Ada Kalau Nggak Percaya Silahkan Kamu Ketenahan Lautan Sendiri Dengan Perlengkapan Yang Seadanya Silahkan Kamu Tunjukkan Tuhan Ada Di Tengah Laut Kemudian Ini Ini Sebenarnya Mungkin Sedikit Jengkel Dongkel Dan Berseloroh Eh Ternyata Suatu hari Sang Ateis Ini Buktikan Sang Ateis Ini Membuktikan Bener Nggak Tuhan Itu Ada Ternyata Di balik Tegar Tengku Dan Apa Namanya Itu Keras Kepalanya Sang Ateis Ini Eh Dia Buktikan Dia Buktikan Bener Suatu hari Dia Pergi Pake Perahu Dengan Logistik Yang Alakadarnya Yang Terbatas Ketengah Laut Dia Berpikir Dia Berkeinginan Dengan Motivasi Yang Bulat Saya Pengen Membuktikan Bener Nggak Tuhan Itu Ada Setelah Terombang Ngambing Ombak Terbawalah Dia Arus Mengarah Ketengah Laut Sambil Dia Menunggu Berjam Jam Mana Ini Apa Kok Saya Belum Ketemu Sama Yang Namanya Tuhan Setelah Berjam Jam Akhirnya Ketemu Ada Nelayan Menghampiri Nelayan Berpikir Orang Ini Adalah Orang Yang Sedang Selaka Butuh Bantuan Maka Congalah Dia Tawarkan Ulurkan Bantuan Tapi Dia Nggak Ngerti Motivasi Sang Ates Ini Dia Memang Sengaja Ketengah Lautan Itu Dalam Rang Untuk Membuktikan Teman Debatnya Itu Benar Atau Nggak Ditolak Si Nelayan Ini Iya Kan Ditolak Si Nelayan Ini Pergi Nelayan Kemudian Dia Melanjutkan Masa Penantian Penantian Panjang Berikutnya Itu Tadi Ketemu Nelayan Setelah Dua Hari Dia Apa Namanya Itu Di Bawah Kombak Lanjutkan Penantian Berikutnya Tunggu Punya Tunggu 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 Ketemu Lagi Sama Nelayan Yang Kedua Setelah Beberapa Demikian Juga Nelayan Yang Kedua Berpikir Oh Ini Orang Butuh Pertolongan Maka Mau Ditolong Masih Sang Ates Ini Untuk Kedua Kalinya Sang Ates Ini Menolak Karena Bukan Itu Apa Namanya Alasan Dia Untuk Datang Ketengah Lautan Sekali Lagi Dia Pengen Membuktikan Benar Tuhan Itu Ada Padahal Sebenarnya Sang Ates Ini Sudah Mulai Kritis Sudah Mulai Lemah Kita Bisa Bayangkan Ketika Kita Berada Di Tengah Lautan Dengan Kondisi Yang Serba Terbatas Itu Bisa Kita Bayangkan Kondisi Kita Udah Semakin Lemah Kira Kira Kalau Kita Analogikan Dengan Keadaan Kita Ketika Kita Bergumul Kok Ini Doa Saya Nggak Dijawab Jawab Kok Doa Saya Tuhan Tolong Tuhan Tolong Aku Butuh Pertolongan Kenapa Nggak Ditolong Tolong Kenapa Nggak Ada Perjumpaan Sama Tuhan Sehingga Saya Mendapatkan Solusi Akhirnya Apa Yang Terjadi Setelah Ditolak Yang Kedua Itu Kira Kira Tiga Hari Kemudian Benar Benar Sekarap Apa Meninggal Meninggal Si sang Atesini Sang Atesini Meninggal Tapi Meninggalnya Sang Atesini Benar Benar Memang Ketemu Sama Tuhan Tapi Di alam Bakar Kaget Dia Bertemu Sama Tuhan Di alam Bakar Tanya Ini Siapa Baru Tuhan Menyampaikan Begitu Tau Yang Dihadapinya Adalah Tuhan Masih Juga Ya Masih Saja Si jiwanya Si rohnya Ini Yang sudah Naik Kalam Bakar Ini Protes Sama Tuhan Kenapa Saya Ingin Bertemu Sama Tuhan Tuhan Tidak Datang Datang Kenapa Saya Sampai Menunggu Sekarat Kritis Dan Sebagainya Tuhan Tidak Menolong Tuhan Berkata Dua Kali Saya Sudah Menolong Kamu Dalam Wujud Datang Pertolongan Melalui Melayang Satu Dan Melayang Dua Tapi Kamu Tolak Tetapi Kamu Tolak Coba Sebentar Kita Renungkan Pernah Kita Mengalami Sesuatu Yang Mungkin Bukan Berkaitan Dengan Cerita Sang Ate Sama Sama Apa Namanya Sang Pengikut Kristus Tapi Pernah Nggak Kita Suatu Kali Menerima Pengajaran Terima Terima Tuhan Yang Disampaikan Oleh Kawan Kita Teman Kita Mengingatkan Kepada Kita Dan Kita Menolaknya Kita Katakan Apa Silahkan Pertanyakan Pada Diri Sendiri Saya Ketika Pangkat Kapten Saya Pernah Di Suatu Pedalaman Di luar Pulau Jawa Ketika Ada Bermasalah Singgungan Sedikit Dengan Ya Orang Setempat Saya Nggak Ngerti Kalau Yang Saya Hadapi Ini Seorang Hamba Tuhan Seorang Pendeta Tetapi Yang Saya Ngerti Adalah Mereka Pengikut Kristus Nah Maka Saya Diperintahkan Saya Selaku Wakil Pemadhan Saya Diperintahkan Pemadhan Saya Coba Kau Dekati Dengan Iman Saya Coba Selesaikan Dengan Iman Kita Begitu Saya Bawa Confirman Apa Yang Yang Saya Terima Saya Kaget Anda Nggak Usah Berkotbah Di Adapan Saya Saya Yang Biasa Kotbah Jadi Anda Nggak Usah Ngajari Saya Kotbah Terjadi 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 Nah Ini Maka 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 Dari Situlah Disini Kembali Kepada Sret Yang Berikutnya Ya Lanjut Lanjut Jadi Di Allah Mengasihi Manusia Ya Dan Ingin Manusia Itu Tidak Binasa Ya Dalam Dosa Dan Hukuman Allah Tetapi Sebaliknya Beroleh Hidup Yang Kekal Ya Bayangkan Kita Dalam Minggu-minggu Ini Adalah Minggu-minggu Prapaskal Masuk ke Persiapan Minggu Prapaskal Keenam Sebentar lagi Satu Minggu lagi Adalah Pekan Suci Dan Sebentar lagi Kita akan Masuk Dalam Pasca Kita Siapkan Kita Bayangkan Bagaimana Tuhan Hadir Ke dunia Untuk Menyelamatkan Kita Padahal Karena Dosa-dosa Kita Karena Kesalahan Kita Ya Kan Tetapi Kenapa Kasih Tuhan Itu Apa Namanya Dengan Anugrah Dan Karunianya Itu Berkorban Untuk Kita Langsung Saja Di slide Yang terakhir Di sini Saya Mau Nyampaikan Ada Satu Credo Dari Santo Agustinus Fides Quares Interectum Artinya Kita Punya Iman Kita Harus Pahami Kita Harus Gali Dengan Pengetahuan Supaya Iman Itu Semakin Kuat Semakin Kuat Iman Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Tentang Apa Tentang Firman Tuhan Untuk Itulah Supaya Kita Selamat Kita Harus Kenal Itu Yang Namanya Allah Siapa Itu Allah Kita Lihat Dalam Yohanes Satu Ayat Satu Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Itu Sendiri Jadi Kita Dengan Membaca Firman Kita Akan Semakin Mengenal Allah Ya Itu Jadi Disini Yang perlu Saya Ajak Kita Semua Memaspadai Ini 1 Timotius Ayat 1 Timotius 6 Ayat 16 Bertanding Bertandinglah Dalam Bertandingan Iman Yang Benar Rebutlah Hidup Yang Kekal Untuk Itu Engkau Telah Dipanggil Dan Telah Ikrarkan Ikrah Yang Benar Di Hadapan Banyak Saksi Tuhan Kita Sudah Memberikan Jaminan Menyelamatkan Kita Maka Kita Harus Bertanding Ya Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kota Siang Hari Ini Mari Kita Berdoa Kembali Bapak Kami Mengucap Syukur Dan Melimpahkan Anugerah Berkatmu Serta Kemurahan Memampukan Kami Dengan Hikmat Dan Rokudus Ya Allah Agar Firman Yang Baru Saja Kami Terima Semakin Menguatkan Dan Menumbuhkan Iman Kami Kepadamu Firman Itu Adalah Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Untuk Itulah Mampukan Dan Layakkan Kami Ya Bapak Untuk Menerima Keselamatan Darimu Hanya Di Dalam Namamu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Amin Saya Kembalikan Versi Belinda Masih ada Sukacita Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Haleluya Puji Tuhan Untuk Firman Tuhan Yang Telah Disampaikan Oleh Hambanya Kepada Kita Semua Dan Kiranya Kita Hanya Jadi Jangan Hanya Jadi Pendidikan Saja Tetapi Kiranya Lewat Firman Tuhan Kita Menjadi Pelaku Daripada Firman Itu Sendiri Ada Amin Bapak Ibu Sepi Amin Oke Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Bapak Benita Yang Yang Menyampaikan Firman Pada Asien Hari Ini Dan Kini Tiba Sanya Bagi Kita Mengumpulkan Persembahan Yang Terbaik Untuk Tuhan Karena Tuhan Terlebih dahulu Telah memberi yang terbaik Buat kita Dan Sebelum Persembahan Dikumpulkan Mari kita Bersatu Dalam Doa Allah Allah Betakta Dalam Kerjaan Syurga Dan Dalam Yesus Kristus Bapak Tidak Hantinya Kami Mengucap Syukur Bapak Atas Kasih Ramadhan Anugerah Bapak Kepada Kami Kami Mengucap Syukur Bapak Buat Firman Bapak Yang Telah Disampaikan Oleh Hambamu Bapak Penita Yernia Bapak Dan Kiranya Bapak Firman Bapak Menjadi Suruh Dan Terang Dalam Kehidupan Kami Dan Kini Bapak Tiba Sanya Bagi Kami Bapak Untuk Memberi Mengumpulkan Bapak Sebahagian Persembahan Bapak Sebahagian Urapan Berkat Bapak Yang Kau Curahkan Bagi Kami Terima Kasih Tuhan Kiranya Kau Memberkati Bapak Persembahan Ini Dan Biarlah Bapak Persembahan Ini Menjadi Kemuliaan Dan Berkenan Di Hadapan Bapak Disurga Terima Terima kasih Bapak Hanya Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Sambil Kantong Persembahan Dikumpulkan Kantong Persembahan Dijalankan Kita Akan Mendengarkan Pegumuman Baik Bapak Ibu Senin Tenggal 25 Maret Fellowship Atau Doa Bersama Oleh PDMNC Ditiadakan Dan Digantikan Dengan Visitasi Diakunia Dan Disini Mungkin Para Pengurus Yang Akan Ikut Dalam Kegiatan Yang Dimaksud Pengumuman Berikutnya Pada Tanggal 29 Maret Ibadah Jumat Agung Ditiadakan Tetapi Kita Boleh Mengikuti Ibadah Jumat Agung Di Gereja Kita Masing-masing Tepatnya Pada 12 April 2024 Ibadah Di Tempat Ini Juga Ditiadakan Oleh karena Kita Libur Bersama Atau Cuti Idul Fitri Selanjutnya Perayaan Ekaristi Pada 5 April 2024 Akan Dilayani oleh Romo Alosius Susilo Wijoyo Di Tempat Ini Tempatnya Jam 12 Siang Dan Persekutuan Doa PD MNC Center Akan Kembali Diadakan Pada 19 April 2024 Pada Pukul 12 Sampai Dengan 13 Siang Di Inews Lantai 3 Di Tempat Yang Sama Oke Laporan Kas Dan Persembahan Tertanggal 22 Maret 2024 Saldo Akhir 4 Juta 813 225 Rupiah Oke Oke Saat Ini PD MNC Center Membutuhkan WL Singer Maupun Nasr Bagi Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Yang rindu Dalam Pelayanan Ini Mari Bersama Sama Dengan Menghubungi Kontakt Di Sana Ada Ibu Sani Bapak Yuda Dan Bapak Eli Selanjutnya Oke Demikian Pengumuman Pada Hari Ini Dan Sebelum Ibadah Kita Akhiri Pada Siang Hari Ini Mari Kita Bersatu Dalam Doa Dan Kami Persilahkan Kepada Bapak Pendeta Yermia Untuk Berdoa Syafat Bagi Semuanya Jemaat Kepada Demikian Bangkit Dari Baiklah Akhirnya Kita Pada Akhir Ibadah Ini Mari Kita Sebelum Tutup Kita Melaksanakan Doa Syafat Dan Dilanjutkan Dengan Doa Berkat Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Di Surga Kami Memanjatkan Syukur Atas Segala Pemeliharaan Perlindungan Selama Ini Kami Memuji Dan Mendengarkan Firman Yang Menjadi Penguat Iman Bagi Kehidupan Kami Ya Bapak Kami Berdoa Bagi Pimpinan Negara Kami Dari Presiden Wakil Presiden Bapak Jokowi Dan Bapak Mahrup Amin Serta Jajaran Para Menteri Para Pejabat Negara Legislatif Dan Pejabat Negara Lainnya Para Aparat TNI Polri Dan ASN Baik Dari Tingkat Pusat Hingga Tingkat Daerah Kiranya Hikmat Dan Urapanmu Memberikan Kemampuan Untuk Membangun Negara Dan Bangsa Ini Dengan Penuh Kedamaian Keamanan Dan Kemakmuran Bersama Negara Kami Juga Baru Saja Menyelesaikan Salah Satu Tahapan Pilpres Pilek Dan KPU Dengan Saja Dengan Kemenangan Pasangan Bapak Prabowo Dan Gibran Saat Ini Bangsa Dan Negara Kami Masih Menunggu Kelanjutan Agenda Pesta Demokrasi Ini Hingga Akhir Lindungilah Negara Dan Rakyat Kami Ya Tuhan Agar Proses Demokrasi Ini Hingga Tahapan Akhir Pelantikan Presiden Pakai Presiden Yang Baru Dan Anggota Legislatif Terpilih Dapat Berjalan Dengan Aman Damai Dan Penuh Berkat Darimu Dan Selanjutnya Seluruh Elemen Komponen Bangsa Dan Negara Dapat Kembali Bersama Sama Merajut Tali Persatuan Dan Kesatuan Memujudkan Perdamaian Dan Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Lebih Damai Dan Sejahtera Allah Rauh Kudus Kami Juga Berdoa Terkhusus Bagi Yang Terkasih Bapak Haritanu Berkatilah Pimpinan MNC Grup Ini Beserta Jajarannya Direktur Manager Dan Semua Staff Yang Ada Di Dalamnya Berkatilah Juga Seluruh Keluarganya Kiranya Engkau Pakai Beliau Dan Keluarganya Untuk Menjadi Saksi Saksimu Garam Dan Terang Dunia Tidak Saja Bagi Lingkup MNC Grup Tetapi Juga Bagi Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Kami Cintai Ini Mohon Juga Berkat Dan Anugerah Serta Karuniamu Yang Selalu Melimpa Kepada MNC Grup Agar Dapat Menjadi Berkat Garam Dan Terang Melalui Karya Karyanya Bagi Dalam Lingkup Internal Maupun Bagi Kemajuan Bangsa Dan Negara Serta Hajat Hidup Masyarakat Indonesia Yang Membutuhkan Ya Tuhan Melalui Ibadah Dan Persembahan Persekutuan Dua MNC Center Jumat Siang Ini Engkau Berkenan Kepada Kami Dan Kami Semakin Rindu Untuk Dapat Menyenangkan Hatimu Kami Juga Berdoa Bagi Pengurus Dari Pimpinannya Sampai Dengan Staff Di Bawahnya Pelayan Dan Warga Serta Partisipan Ibadah Persekutuan Doa MNC Center Baik Yang Hadir Maupun Belum Hadir Kali Ini Oleh Karena Suatu Hal Lindungilah Mereka Selalu Ya Tuhan Campur Tangan Setiap Pergumulan Hidup Permasalahan Pekerjaan Dan Lingkungan Agar Kiranya Hikmatmu Serantiasa Menerangi Mereka Demikian Juga Bagi Lingkungan Sekitar Yang Juga Mengikuti Ibadah Bersama Persekutuan Doa MNC Center Siang Ini Kiranya Mereka Juga Menerima Hikmat Dan Terangu Untuk Semakin Menguatkan Pertumbuhan Dalam Iman Bersama Persekutuan Doa Okumine Di MNC Center Ini Kami Juga Berdoa Buat Seluruh Dunia Agar Damai Sejateramu Meliputi Seluruh Kehidupan Semesta Ini Penuhi Hikmatmu Ya Allah Agar Selalu Dunia Ini Semakin Damai Dan Menjauhkan Dari Segala Konflik Yang Hanya Semakin Merusak Dan Menghancurkan Peradaban Ini Terima Kasih Ya Allah Segala Permohonan Dan Doa Ini Kami Panjatkan Hanya Di Dalam Namamu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Selanjutnya Kita Lanjutkan Doa Berkat Bapak Di Sorga Kembali Kami Bersyukur Sampai Dengan Saat Ini Atas Semua Pemeliharaan Penyertaan Dalam Ibadah Siang Ini Mohon Urapan Dan Hikmat Agar Setelah Ini Saudara Saudariku Terkasih Yang Hadir Dalam Ibadah Kesempatan Siang Ini Kembali Ketempat Masing-masing Dengan Penuh Sukacita Dan Amugerah Untuk Itulah Jemaat Terimalah Berkat Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin 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 Terima kasih telah menonton